Selalu aku, terima diriku seadanya aku Sebagaimana aku menerima diriku, menerima cintamu Seadanya aku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Doktor. Salma macam mana? Doktor, kenapa dengan Salma? Awak kawan baik dah semasa dimaktabkan. Tentu awak tahu siapa dia cinta. Saya mestinya bukan saya. Saya faham. Tapi takkan Salma tak beri peluang langsung kepada Doktor? Peluang apa yang dia beri kepada saya? Perkawan kami sampai sekarang ini hanya pada kertas tahu. Sebenarnya kami memang sekeadaan. Ego kedua ibu bapa kami. Doktor tak boleh salahkan Salma. Salma berhak menyentai Adam. Adam baik. Saya sanggup korbankan segalanya demi lelaki yang saya cinta. Salma pun akan lakukan meliasan ini. Berkahwin dengan orang yang tak cintakan kita, saya hanya mampu pasrah. Saya tahu. Tiada cinta lain dalam hati dia. Kita tak mampu nak tolong takdir. Saya minta diri dulu saja. Baiklah. Selamat goed. Ibu buat rahsia ini. Kau tak kena tidur? Kau tak kena tidur? Kau tak kena tidurkah? Ibu dah buat apa dengan Salma? Ibu dah buat apa dengan hidup Salma? Kenapa ibu sampai nanti sorot-sorot itu? Ibu asut Salma. Ibu cakap, Adam dah lupakan Salma pada hakikatnya. Adam tak pernah lupakan Salma. Kau ini tak marah-marah aku saja. Tak baik marah-marah aku. Tidur. Marah orang tak pasang-pasang. Hati ini kan terasa sepi. Tanpa senyuman indah yang mentukan jiwa. Jadi ke dalam dunia bila kau menjauh. Bukan cinta memahagiakan. Tidur. Tak sabar saya nak duduk rumah pesaka itu. Sabar ya. Cik Adam dah bayar deposit 10%. Urusan pejabat tanah dan balik daerah dah selesai. Duit pun saya dah sediakan. Tinggal surat pindah hak miliknya. Nanti masa Cik Adam tanda tangani surat hak milik itu. Cik Adam bayar semua. Terima kasih, Encik. Saya harap Encik selesaikan urusan ini dengan cepat. InsyaAllah cepat, Cik Adam. Terima kasih, Encik. 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 Hai. Dah patut tidur lagi? Sebenarnya saya tunggu awak balik. Tak payahlah tunggu saya balik. Saya pun banyak kerja di hospital itu. Sebenarnya saya ada benda nak bincang dengan awak. Benda apa awak bincang dengan saya? Pasal ibu? Banyak-banyak kalau bersabar. Tak, tak, tak. Ini bukan pasal ibu. Kalau bukan pasal ibu, pasal apa? Pasal Adam. Awak tahu pasal Adam, kan? Kekasih awal dan nahi awak itu. Tak tahu. Kenapa? Hanya Adam yang ada dalam hati saya. Awak tahu kan yang saya tak boleh tinggal bersama awak selamanya. Awak tak ada dalam hati saya. Salma. Kita dah bincang tentang perkara ini, kan? Kenapa nak unkit lagi? Sebab saya tak nak rasa bersalah terhadap awak dengan Adam. Saya pun ada kerjaya saya. Saya ada misi saya. Dan saya tak kisah. Dan saya tak cemburu. Jadi setelah, kan? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya tak nak pergi rumahkan itu. Ya, asalah pergi beli. Elok jugalah dia pergi. Duduk di rumah nanti asyik membebel. Macam mana sekarang, Papa? Papa dah seronok, kan? Sebab Papa dah dapat kedai kain keluarga Salma itu. Mestilah Papa seronok. Papa dah berjaya selamat Nsyaikat itu. Dah ia bengkrat. Dah tukar tangan pun. Lepas ini, Papa nak saya kahwin dengan anak pemilik syarikat mana pula? Apa yang kau meripik, kan? Yalah. Papa nak saya kahwin dengan Salma sebab Papa nak kedai kain keluarga Salma, kan? Papa mana pernah puas, Papa? Lepas ini, Papa dah cari kak lain pula. Saya kini dah sedia kahwin dengan orang lain. Kau orang ini dah hilang akal ke apa? Bukan sebab itu aku kahwin dengan kau orang berdua, tahu. Salma tercintakan saya, Papa. Saya sedih untuk dia dingin dengan saya. Sedih sekejap saja. Dan dia okeylah. Papa dengan Mama kamu dulu pun macam itu juga. Tak nak. Ya, Kai. Tak ada perempuan nak hidup susah, tahu. Papa tahu tak. Sebab kekasih di Turun Intan itu. Tahu? Nanti dah cerita semua. Hati dia masih di sana, Papa. Dia langsung tak cintakan saya. Itu aku tak peduliklah, Kai. Yang penting sekarang ini, kau itu lelaki dia. Hari ini, kenap sudah setahun awak dibawa balik. Sekurat-surat saya pun sudah tidak dibalas. Zakiah dan ibunya, dah tak tinggali rumah pusaka itu lagi. Kabarnya, sudah ada pemilik baru yang jadikan rumah itu rumah persinggahan mereka. Setiap ada kelapangan, saya lewati depan rumah itu. Mengingatkan saya pada janji untuk memiliki rumah yang punya kenangan manis kita berdua. Barangkali, yang akan menjadi mahar perkawinan saya untuk awak. Puan. Tak nak. Tak nak. Makanlah ubat ini. Tak nak. Tak nak. Dah makan ubat, Puan. Aku bukannya sakit. Puan tak makan ubat lagi. Tak nak. Makan ubat. Puan! Puan! Kenapa ini? Puan tak nak makan ubat. Dia tak makan ubat lagi. Ibu, kenapa dia pergi jangan makan ubat, Ibu? Nak balik kampung. Kita akan balik kampung. Hei! Ibu! Ibu cuba dengar cakap, Ibu. Lepas balik kampung. Ya. Balik Telur Intan. Ya. Kita makan dulu. Tak jadinya salim. Terhapuslah segalanya yang melanda, memikirkan diriku yang hampir merana. Jawa tidak mengenal siapa dia. Alhamdulillah, Adam. Akhirnya tercapai juga impian kamu selama ini. Alhamdulillah, Abah. Rumah yang banyak kenangan Adam dengan Salmah. Kini menjadi milik Adam. Mudah-mudahan, boleh menjadi hantarannya nanti. Sudah tiba masanya, Adam. Kamu cari Salmah. Masya Allah, Abah. Masya Allah, Abah. Nyamuk ini sedikit di sini pula. Kenapa Ibu tengah Mak buat kami seperti ini, Ibu? Kenapa Ibu sorok surat-surat itu, Ibu? Dalam salah satu surat Adam pada Salmah, dia cakap orang-orang Mahmud yang pukul dia. Itu pun Ibu yang suruhkan. Sampai hati, Ibu. Kedosakah Adam menyintai Salmah? Siapa sepah-sepahkan surat ini? Orang dah cakap, kan? Mainkan dalam rumah, pergi main di luar ini, habis ini kutip, kutip, kutip ini. Degil. Dengan Mak kau balik, aku cakap dengan Mak kau. Biar Mak kau pukul kau. Sepah-sepah saja. Degil, Nek. Kutip, kutip, kutip. Tak ada guna cakap dengan Ibu. Kutip! Kutip! Degil. Degil kena pantai ini. Eh, pantai. Degil. Orang suka main di dalam, mereka main di luar. Kutip! Adam bagaimana? Jadikah ke Olumpur cari Salmah? Adam tengah fikirlah, Abah. Nak fikir buat apa lagi, Adam? Pergi sajalah cari dia. Pergilah. Nak pergi itu memanglah senang, Abah. Tapi, Adam kena bersedia untuk terima segala kemungkinan. Kenapa Adam rasa macam itu, Adam? Adam takut nak jumpa Salmah. Abah faham, Adam. Tapi itu semua permainan perasaan kamu saja. Dulu, Adam serba kekurangan. Tak ada kekuatan. Tapi sekarang, Adam dah berbeza. Ada segala-galanya. Pergi sajalah cari dia. Abah. Abah rasa... Salmah nak terima anak lagi ke? Salmah tertekan. Jaga ibu dia yang dah hilang ingatan. Ibu dia masih muda tapi dah dapat izahnya. Kau setuhan kan? Susah kita nak jangka. Seperti saya kahwin dengan Salmah pun tak disangka. Ibu dia. Doktor dah lamakah kenal dengan Salmah? Sebenarnya keluarga kami dah kaniaga. Awak tanya saya, awak pula berapa lama dah kenal dengan Salmah? Taklah kenal lama tapi kita orang kenal daripada maktab. Masa hari pendaftaran. Lagipun kita orang ini cepat mesra. Itu yang mudah rapat. Lagipun kita orang dari satu bandar, kan? Elok sangatlah itu. Ini saya nak tanya awak. Cinta Adam dan Salmah sejauh mana awak tahu? Yang saya tahu, Adam dengan Salmah memang suka sama-suka. Sama-sama cinta tapi ibu sama tak suka ke Adam sebab Adam itu miskin. Awak pernah jumpa Adam? Pernah. Sekali di maktab. Adam datang cari Salmah di maktab, lepas itu dia orang keluar. Selain daripada Adam, dekat maktab itu ada tak siapa-siapa yang minat atau kerjasama. Mahmud. Anak broker tanah yang kaya di kampung Salmah. Dia memang suka sangat dengan Salmah tapi Salmah tak layan. Itulah. Kadang-kadang kasi saya kesian juga. Saya tengok Salmah itu terseksa. Cinta terhalang. Cinta antara dua dajat memang menyisakan. Ya. Dan cinta antara Adam dan Salmah. Saya di tengah-tengah tersepit. Ini gula dengan susu yang abang kirim tadi. Terima kasih, Adam. Terima kasih. Sama. Buah kedua itu? Banyaknya. Adam dah buat apa ini? Untuk Salmah. Dia suka buah ini, Abah. Untuk Salmah. Abah. Adam dah bersedia dah nak cari Salmah di Kuala Lumpur. Bila Adam nak pergi? Besok. Yalah. Abah tak ada halangan Adam. Pergilah. Selagi kamu tak berjumpa dengan Salmah, selagitulah banyak perkara yang tak berjawab, Adam. Abah. Adam ingat... ...kalau Salmah masih tunggu Adam lagi... ...Adam nak terus selamat dia, Abah. Adam. Abah. Jangan terburu-buru. Cari dulu dia. Berapa lama Adam nak pergi itu? Mungkin seminggu. Adam masih ada alamat lama rumah dia, Abah. Anda ingat Adam nak terus ke situ saja? Baiklah. 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 Kita makan. Baiklah. Baiklah. Adam. Adam tak bawa keretakah? Adam naik bas, Abah. Adam tak larang nak bawa kereta. Yalah. Adam pergi dulu, ya? Abah doakan Adam selamat di sana. Lepas itu dah sampai nanti telefon Abah, ya? InsyaAllah. Adam pergi dulu, Abah. Ya, Anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Puan Melati, apa khabar? Minggu depan nak balik raya di Tolintan. Kenapa di sini tak senang? Awak senang? Aku senang. Yalah. Akhirnya impian kita tercapai. Impian aku sebenarnya. Aku dapat kedai kau. Aku dapat anak kau. Kalau boleh, aku nak raihkan semua ini dengan kau. Tapi masalahnya, kau tak faham kegembiraan aku. Apa? Siap apa, Ibu? Tak dapat apalah, Akhir. Persembang pasal kisah-kisah silap. Jemput minum, Papa. Ini kamu berdua. Dah lama kahwin. Masih tak ada apa-apa lagi. Kalau awak harapkan zuriat daripada silap kahwin kita ini, saya rasa tak akan dapat kot. Tak akan ada kot. Tapi kalau awak nak kahwin satu lagi, saya tak kisah. Macam inilah. Awak jangan pedulikan apa Papa cakap. Saya tak kisah pun sama ada kita ada anak ataupun tidak. Saya pun sibuk nak kejaya saya. Dan saya ada impian yang saya nak kejar. Awak jangan risau, ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada kawan-kawan aku. Ingat aku tak ada kawan. Aku balik. Jumpa kawan-kawan. Ibu nak pergi mana? Nak balik kampung. Tak ada duduk di sini. Orang sini dia jahat. Suka pukul aku, tak bagi aku makan. Ibu nak balik rumah pesakakah? Ibu nak balik rumah pesakakah? Jom. 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 Ibu. Ibu sini. Rumah pesakakah itu dah tak ada. Mak Long dah jual sebab Ibu tak tolong dia bayar bank. Sipu saja. Kau bersama. Pergi, pergi, pergi. Keluar. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adam. Kamu dah sampai di sana? Dah sampai dah, Abah? Abah, Adam dah pergi dah rumah lama Salma. Tapi Salma tak ada, Abah. Dia dah pindah. Tak apalah, Adam. Tak apa. Teruslah mencari. Berusahalah, ya? InsyaAllah nanti berjumpalah itu. Yalah. Adam akan cari Salma sampai jumpa. Abah jaga diri, Abah. Adam tak lama saja pergi ini. Adam. Tentang Abah di sini, Ustazlah risau. Kamu di sana itu. Jaga diri baik-baik, Adam. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paduklah. Ya Allah, Ibu. Kenapa Ibu buang air di sini? Kandas ada. Kandas kunci, tak tahan. Salma, jangan jaga-jaga keperluan seperti ini. Tak baik. Maksum, tengoklah. Apa yang Ibu buat itu bagaimana Salma tak jerit. Dia tak ingat apa-apa. Kalau dia ingat dia tak buat seperti ini, Salma. Yalah tak ingat apa-apa. Tanta buat lupa saja. Astaga Rabbul Wahna Azim. Maksum tahu Salma penat. Tapi jangan cakap seperti ini. Yalah, maksum bersihkanlah. Banyak cakap pula. Kita matilah. Kita matilah. Kita matilah. Kita matilah. Kita matilah. Kita matilah. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa-apa dah. Kita matilah. Kita pula je baru. Lepas. Kencing basah. Oh. Eh, siapa kencing ini? Ya. Janganlah, janganlah. Eh, busuknya. Okey. Kau kencing. Busuk kencing. Kencing dalam tandas tahu. Buna ת willing.. Yan minyakku. Walau bagaimanapun, dia tetap ibu Salma. Keith Excellent! Keren dia. Kamu ke mana? Saya dulunya kerja di Ipoh. Tapi sekarang ini, ditukar kerja di Pulau Pinang pula. Sampai sekarang ini, saya memang bertugas di sana. Pulau Pinang dengan Teluk Intan. Tak jauh mana pun. Tak elok sebenarnya kalau kita ini lupakan tempat tumpah darah kita. Ya, Pak Dohlah, saya bukan... ...kau lupa. Hati ini memang nak sangat balik tapi... Saya... Saya malu, Pak Dohlah. Kamu malu pada siapa, Mahmud? Saya datang ini, saya nak jumpa dengan Adam. Dia ada rumah ke? Ada dua tiga perkara saya nak cakap dengan dia sebenarnya. Buat pasal ini, Adam memang tak adalah. Dia ke Kuala Lumpur, Mahmud. Bila dia balik, Pak Dohlah? Tak pasti pula Pak Dohlah bila dia balik. Kenapa Mahmud cari Adam? Pertama, saya... ...saya nak minta maaf dengan dia. Dan yang keduanya, saya nak jemput dia datang ke majlis... ...kawinan saya dengan Zakiah. Mahmud, Mahmud kahwin dengan Zakiah? Ya, Pak Dohlah. Saya nak jaga Zakiah... ...dengan Encik Gomalu. Saya nak tebus semua... ...kesalahan saya yang lepas-lepas di mereka. Yalah. Alhamdulillah. Syukurlah. Syukurlah. Jemputlah, binu. Hai bujang ini. Ya. Syukurlah. Saya cuma datang nak cakap apa-apa. Kalau boleh, depan sama jangan cakap pasal anak ataupun pasal suriat, Pak. Kau datang sini nak cakap pasal itu saja? Ya, Pak. Sebab dia mengganggu dan menjelaskan emosi sama. Pak, saya tak kisah, Pak. Saya ada anak ataupun tidak. Kai, anak itu perikat kasih sayang perkahwinan. Kau tahu tak Salmah tak sayangkan kau? Sebab perkara itu biar saya uruskan. Salmah itu isteri saya, Pak. Apa guna bini seperti itu? Badan pada kau, hati kau orang lain? Perkahwinan saya biar saya yang uruskan, Pak. Jadi kau tak kisahlah kalau bini kau keluar dengan orang lain? Saya kenal Salmah itu. Salmah takkan buat seperti itu. Kau dengar sini baik-baik. Tapi, Salmah sayang kasih lama di Adam itu lebih daripada dia sayang mak dia sendiri. Kalau seperti kau ini, senang-senang saja dia tinggalkan. Ibu. Ibu. Maafkan Salmah. Kalau kata-kata Salmah tadi melukakan hati ibu. Salmah tak ada niat nak buat seperti itu. Saya nak balik. Kau marah aku. Aku tak nak duduk di sini lagi. Aku nak balik kampung. Salmah tahu... Ibu dan Ayah cuba melakukan yang terbaik buat Salma. Tapi yang baik buat Ibu, tak semestinya baik buat Salma. Kalaulah Ibu dan Ayah tak termakar dengan kata-kata Dato' Muqtah, semuanya takkan terjadi, Ibu. Ayah patah hati. Ibu dah rampas semuanya daripada Salma. Nak balik kampung. Nak balik Tolok Intan. Nak balik. Nak balik kampung. Nak balik Tolok Intan, tak balik kampung. Sampai! Nak balik nog. Nak balik kampung. Cepat! Yang perasaanku, yang kamu tak tahu, ku cuba menjauhinmu. Saya tengah cari perempuan ini. Rasa macam pernah nampak. Tapi saya tak kenal dia. Dia pernah datang sini beli kain ke? Adalah. Sesekali dia masuk, datang beli kain. Lepas itu, dia balik. Apa kena-mengena kamu dengan dia ini? Dia ini orang istimewa dalam hidup saya. Kekasih? Lebih kurang macam itu. Minta maaflah. Saya tak boleh nak bantu kamu. Terima kasih. Di sini tinggal di mana? Saya duduk di teman berubah. Yang di depan simpang itu? Yalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa tentang rumah mustahakkah Papa datang jumpa saya? Memang mustahak. Adam bekas kasih Salma ada di bandar ini. Dia datang cik bina kamu. Mana Papa tahu? Dia datang kedai kain tadi. Jumpa Papa. Papa. Siap tunjukkan Papa lagi. Apa yang dia nak? Nak apa lagi? Nak jumpa Salmalah. Okey, Papa. Sekarang ini, Salma itu isteri saya. Kalau dia nak jumpa Salma, biarkanlah. Kamu jangan nak menggila, ya? Papa tak akan benarkan dia orang berdua jumpa. Faham? Terima kasih. Saat kau datang dalam hidupku Bersangka ini cinta terakhir. Ternyata malam penuh pintar. Berakhir dengan tu. Mana ayahku dengan kau... Maafkan saya, Tuhan. Maafkan saya. Maafkan kita. Maafkan kamu.. Enak... Keraka lagi dan lagi dalam pesatu... Ini gambar lama ni, Bos. Takut nak kita salah orang pula. Muka budak itu tak banyak berubah. Kau boleh cam dia nanti. Sekarang dia duduk di hotel di sebarang jalan. Abah nak suruh kami buat macam mana budak ini? Budak ini dah keluar hajar. Dia kacau menantu aku. Aku tak nak dia jumpa menantu aku lagi. Tak apa. Tak tahu apa nak buat. Tapi ingat. Jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Macam mana boleh jadi macam ini? Aku dah lukakan ramai hati. Dating atau tidak aku teruskan macam ini? Salmah itu isteri aku. Isteri aku tahu tak? Tapi aku tak pernah sentuh dia walau sekali pun. Hadil ke untuk aku? Aku pun ada hati dia perasan juga. Aku mengucap seribu kata Tapi tiada makna bagimu Kau cerita seribu nama Tidak ada satu tentang diriku Tak tahu 차, Bila nantiku Tidak ada hati kanmu Tak tahu kau kau Isakah engkau Beriarkan melalui Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.